Intro Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap berorang pelaku penusukan terhadap korban HL yang terjadi di pantai Beach Pool, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku merupakan Jandri Pelamonia dan Alfredo Arnando Huay, di mana kedua pelaku juga diketahui adalah kerabat korban. Kejadian bermula saat korban HL sedang bersama dengan kedua pelaku dan rekan-rekan lainnya yang sedang merayakan ulang tahun temannya di Ancol. Di saat itulah korban HL yang telah terpengaruh minuman keras menantang orang-orang di sekitar untuk berkelahi. Gerah dengan tingkah HL, Alfredo dan Jandri langsung melayangkan pukulan serta tusukan dengan menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi awalnya ini adalah mereka sebetulnya teman semua. Mereka saling mengenal satu di antara yang lain. Korban pada saat itu melakukan atau mengandalkan pesta yang merayakan ulang tahun anaknya. Kalau tidak salah. Setelah pesta selesai, biasa korban dengan beberapa temannya masih berada di situ. Kemudian mereka minum-minum di pinggir pantai. Sampai kemudian mungkin korban agak mabuk. Kemudian datang berikutnya gelombang kedua, dua orang lagi. Awalnya delapan orang, kemudian datang lagi dua orang. Kemudian terakhir gelombang terakhir, datang lagi dua orang. Nah ini tersangka dua-duanya. Yang nanti ini tersangka. Parah, dia mungkin ada ucapan-ucapan yang sifatnya menantang. Yang sebenarnya tidak ditunjukkan pada para pelaku ini. Namun, karena kondisi para pelaku ini mungkin yang datangnya paling terakhir, sehingga kondisinya masih setengah sadar, mereka justru yang merasa tersinggung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 338 KUHP, Subsider pasal 351 KUHP ayat 3, dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata.